dan juga yang sedang online sekarang melalui Zoom. Selamat siang semuanya. Selamat datang di acara Research Day Series tahun 2023. Ini saya ngadepnya ke mana ya? Research Day Series tahun 2023 Februari yang kali ini diisi oleh Kelompok Riset Teacher and Student Effectiveness. Nah, di sini ada ketuanya langsung ya, Mbak Romy, yang akan menjadi moderator pada acara hari ini. Nah, hari ini istimewa sekali karena narasumbernya itu adalah mahasiswa kami dari Peminatan Psikologi Anak Usia Dini di Program Magister Psikologi Terapan. Dan juga beliau adalah konselor psikologi dan parenting Pusat Pelayanan Keluarga. Oh, PNS ya Mbak? Oh, tenaga profesional di Dinas PPAPP DKI Jakarta. Nanti untuk seterusnya barangkali Mbak Romy akan memperkenalkan Mbak Nur Fitriani, SPD. Saya persilahkan Mbak Romy, silakan Mbak. Terima kasih Mbak Debi. Teknologi itu kadang-kadang bikin kita pinter, kadang-kadang kita jadi kelihatannya nggak pinter juga ya. Oke. Tapi mungkin kita ada di dua site, yaitu satu ada di kami di sini, yang apa namanya, di ruangan B111 ya, yang lainnya ada di rumah atau di tempat kerja masing-masing. Terima kasih untuk kedatangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti Research Day hari ini. Kebetulan memang Research Day hari ini diisi oleh kelompok research kami, Teacher and Student Effectiveness, di mana di seri kedua ya Mbak Debi ya. Ya, yang kedua. Ini kita akan melihat atau melihat penelitian yang sudah dilakukan oleh salah satu mahasiswa S2, Psikologi Anak Musyar ini, mengenai tentang bagaimana cara mencegah terjadinya kekerasan seksual, di mana anak bisa mengatasi dirinya sendiri. Namun nggak afdol kalau kita tidak berkenalan dengan Mbak Fitri-nya langsung. Mbak Fitri ini tadi sudah dikatakan oleh Mbak Debi, konseror, psikologi, dan parenting Pusat Pelayanan Keluarga. Bukan PNS ya Mbak Fitri ya, tetapi memang sebagai tenaga ahli dalam Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI. Nanti juga kalau kita lihat penelitiannya itu terkait dengan wilayah atau kelurahan yang memang secara di atas ada suara dari Zoom ya, mohon di close dulu, yang ada di luar sana. Nah nanti penelitian ini terlihat di beberapa kelurahan yang kelihatan memang ada data yang menunjukkan adanya tingginya kekerasan seksual di daerah tersebut. Nah Mbak Fitri ini selain menjadi mahasiswa, juga menjadi peneliti dan beberapa kali melakukan penelitian juga, juga berbicara atau jadi pembicara untuk beberapa event pembekalan orang tua dan sebagainya terkait dengan bidang yang digelutinya. Nah saya ingin memberitahu kepada teman-teman semua yang mengikuti research day hari ini bahwa kita akan melakukan research day dengan nanti ada pertama ada paparan dulu dari Mbak Fitri, Nur Fitriani ini, lalu kemudian setelah itu selama paparan aturan dari kami, mohon mematikan mic dan audio. Selama kegiatan berlangsung, panitia akan mendokumentasikan keberlangsungan acara. Apabila terdapat pertanyaan, bisa ditulis di kolom chat dan bertanya langsung bila memang waktu memungkinkan dengan sesi tanya-jawab. Peserta yang mengikuti kegiatan hingga akhir dan mengisi survei yang dikirimkan panitia dalam kolom chat akan mendapatkan e-certificate. Materi, link rekaman, dan sertifikat akan dikirimkan ke email masing-masing bila sudah mengisi survei tersebut. Untuk pendaftaran research day bulan berikutnya akan dipublikasikan melalui media sosial Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Untuk pertanyaan lebih lanjut, bisa hubungi panitia melalui email rpm-fc.ui.ac.id. Jadi mohon teman-teman dan para bapak dan ibu sekalian yang terhormat, selama acara ini berlangsung, mic-nya atau audionya tolong dimatikan dulu. Untuk tidak berlama-lama lagi, saya akan minta untuk Mbak Nur Fitriani untuk ke depan untuk memaparkan hasil penelitiannya. Berharap penelitian ini adalah pengabdian masyarakat. Berarti ini merupakan program yang memungkinkan untuk dipakai di daerah atau di manapun untuk membantu anak-anak mencegah tentang kekerasan seksual ini. Orang tua tidak bisa menjaga anak 24 jam. Maka anak yang harus memiliki kemampuan untuk mengatasi hal tersebut. Terima kasih. Silakan Mbak Fitri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, terima kasih kepada Bunda Romi, bunda-bundanya anak si Aud khususnya, yang sudah membuka atau mengawali diskusi kita siang hari ini. Yang terhormat juga dosen dari Fakultas Psikologi dan jajarannya. Yang kami hormati juga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Suku Dinas PPAPP Jakarta Selatan yang telah membantu kami, membantu memfasilitasi bagaimana program ini dijalankan di lapangan. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang hari ini turut hadir dalam diskusi di sesuatu hari kedua, baik yang hadir langsung di Fakultas Psikologi maupun yang hadir melalui online Zoom meeting. Perkenalkan kembali, saya Nur Fitriani, merupakan mahasiswa psikologi anak usia dini program Magister Terapan. Nah, hari ini kita akan berdiskusi terkait program pelatihan perlindungan diri yang tadi sedikit disinggung oleh Bunda Romi. Ini diberikan kepada anak usia 7-8 tahun sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual di daerah rawan bincana. Nah, pelatihan ini merupakan pengabdian masyarakat Fakultas Psikologi di Universitas Indonesia yang merupakan di bawah naungan kelompok riset Teacher and Student Effectiveness. Selamat datang Bu Farida, selaku koor dari program psikologi terapan. Oke, baik. Mungkin bertanya-tanya kenapa harus mengangkat tema kekerasan seksual pada anak. Yang pertama, kami melihat dari fenomena kekerasan seksual yang sebetulnya menjadi permasalahan global. Tidak hanya di Indonesia, tapi di beberapa negara juga ini menjadi permasalahan pelik. Selanjutnya, kalau dilihat di Indonesia, angka-angka kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Misalnya kita bandingkan kasus 4 tahun terakhir, yang di awalnya itu 11 ribu, bisa mencapai 12 ribu sampai lebih. Selanjutnya, ketika kita lihat dari grafis, yang ini merupakan laporan KMNPPA tahun 2023, kita bisa melihat berdasarkan jenisnya, ternyata kekerasan seksual merupakan jenis kejahatan yang paling dominan terjadi pada perempuan dan anak. Di mana kalau secara spesifik kita merujuk pada data kasus yang terjadi pada anak, di sini kita bisa melihat bahwa pada tahun 2022 terjadi dua kali peningkatan bahkan lebih. Pada tahun 2021, total yang tercatat kasusnya adalah 4.162, sedangkan pada tahun 2022, kita bisa melihat totalnya adalah 9.588. meningkat dua kali bahkan lebih. Padahal pada kenyataannya kita memahami fenomena ini ibarat gunung es. Di mana angka yang terlihat di permukaan ini jauh lebih sedikit daripada yang terjadi sebetulnya di lapangan. Bahkan kalau kita lihat data-data, bahkan mungkin berita-berita di media sosial, kasus ini juga terjadi pada anak usia dini. Bisa itu yang terjadi karena orang terdekat seperti kakek, paman, bahkan ayahnya, atau terjadi di sekolah. Selanjutnya, ketika banyak kasus seperti ini, tidak mungkin kita diamkan begitu saja. Nah, menurut International Technical Guidance on Sexual Education, menurut revisi UNESCO tahun 2018, setidaknya ada delapan multisektoral yang perlu untuk diperhatikan ketika menangani kasus kekerasan seksual. Mulai dari bagaimana hubungan relasional, bagaimana akhirnya skill yang dimiliki seseorang, sampai akhirnya bagaimana perilaku seksual itu dikembangkan. Atau bagaimana penjelasan tentang kesehatan reproduksi. Namun, sektoral delapan ini tidak mungkin diberikan secara sama. Karena ada yang namanya pengelompokan usia. Kalau menurut guidance ini, ada empat kelompok usia yang perlu untuk diperhatikan. Yang pertama, ada usia lima sampai delapan tahun, ada sembilan sampai dua belas tahun, ada dua belas sampai lima belas tahun, dan ada kelompok usia lima belas sampai delapan belas tahun lebih. Kenapa pengelompokan usia ini penting? Karena pengetahuan individu itu akan berbeda seiring dengan bertambahnya usia. Sederhananya seperti ini. Tidak mungkin anak usia lima tahun diajarkan bagaimana cash pro. Mereka belum mumpuni untuk pemahaman tersebut. Selain tadi ada empat multisektoral yang perlu diperhatikan, juga ada pembagian berdasarkan usia. Ketika kita lihat bagaimana penanganannya, ada dua hal. Ada yang bersifat pencegahan, ada yang bersifat penanganan. Namun saya meyakini bahwa semua di sini, audiens juga... Oke, baik. Oke, baik. Oke, kameranya sensitif. Baik. Tentu kita paham bahwa lebih baik mencegah daripada mengobatikan. Istilahnya seperti itu. Kalau pencegahan berarti semoga ini tidak terjadi. Tetapi ketika penanganan, berarti sudah terjadi, berarti harus bagaimana intervensi yang diberikan. Oleh karenanya, sejauh ini sebetulnya banyak program-program terkait penanganan. Penanganan ini biasanya langsung ke kepolisian, ataupun ke tempat perlindungan dan lain-lain. Tapi sebetulnya kita upayanya adalah menurunkan. Supaya tidak terjadi harus seperti apa. Kalau dilihat dari bagaimana pendekatannya, kita juga bisa melihat dari dua hal. Bagaimana dari sisi luar dan bagaimana dari sisi dalam. Yang luar kita sebut sebagai eksternal. Contohnya apa? Contohnya adalah hukum. Hukum adalah faktor luar atau eksternal yang sebagai upaya untuk menekan. Ada hukum perlindungan anak. Ada hukum bagaimana kalau orang menjadi pelaku, seperti apa hukumnya. Kemudian juga ada budaya. Budaya juga mengatur hal-hal tersebut. Bagaimana norma. Norma asusila dan lain-lain. Kemudian yang lebih dekat dengan anak, bagaimana keluarga. Bagaimana kemampuan keluarga memberikan perlindungan kepada anak. Selain keluarga juga bagaimana caregiver dan lain-lain. Namun ternyata, kalau dilihat berdasarkan kasus, berdasarkan riset, tadi hukum, keluarga, dan lain-lain tidak cukup untuk menangani hal tersebut. Kenapa? Karena yang menjadi kunci adalah faktor internal. Internal adalah kemampuan anak itu sendiri. Bagaimana ketika faktor keluarnya sudah dicoba untuk digaungkan, mencoba untuk bagaimana ringkungan ramah anak, tetapi ketika anaknya sendiri dan tidak ada yang mampu melindungi, dia tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Maka oleh karma ini sangat perlu untuk meningkatkan kemampuan anak terkait bagaimana dia melindungi dirinya sendiri. Ada tiga alasan utama yang menjadi landasan kami, kenapa anak itu perlu mampu untuk melindungi sendiri. Yang pertama, pasti orang tua akan memiliki keinginan untuk memberikan perlindungan yang optimal kepada anaknya. Betul demikian? Namun nyatanya, orang tua memiliki keterbatasan. Mungkin istilahnya orang tua juga tidak sempurna. Orang tua memiliki keterbatasan. Salah satunya terbatas waktu. Karena orang tua, misalnya ayahnya harus bekerja, ibunya juga perlu bekerja, perlu masak, dan lain-lain. Jadi tidak bisa melindungi anak 24 jam. Pasti ada fase anak sendirian. Yang kedua, keluarga itu kan idealnya adalah memberikan perlindungan. Namun nyatanya, ketika kita lihat pelaku kejahatan, kalau dikaitkan dengan hubungannya dengan anak misalnya. Ada dua pelaku kejahatan. Yang pertama, yang familial abuse, yaitu abuse yang dilakukan oleh lingkungan keluarga. Yang kedua adalah extra familial abuse, yaitu yang dilakukan oleh orang dari lingkungan luar keluarga. Nah, mirisnya, yang tadi yang seharusnya keluarga memberikan perlindungan, berdasarkan datanya justru lingkungan luar yang berada di dekat anak itu yang justru angkanya jauh lebih tinggi. Melakukan kekerasan seksual pada anak. Dan alasan yang ketiga, anak itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ketika usianya infan, misalnya satu tahun, oke lah orang tua itu optimal banget nih. Waktunya memberikan waktu untuk kepada anak itu jauh lebih banyak. Tapi seiringnya bertambah usia, anak juga membutuhkan sosialisasi dengan lingkungan yang lebih luas. Misalnya ketika anak yang empat tahun mulai masuk SD, meskipun masih di pengawasan orang tua. Bahkan ketika usia tujuh tahun, delapan tahun, mereka mulai memasuki sekolah dasar. Karena masuk usianya early school age. Nah pada usia tersebut, lingkungan sosial anak jauh lebih besar. Anak berinteraksi dengan anak-anak yang lain, dengan latar belakang keluarga yang berbeda. Anak juga berinteraksi dengan guru. Berinteraksi dengan sivitas akademika di sekolah. Dan porsi perlindungan orang tua jauh lebih sedikit ketika usia tersebut. Dan oleh karenanya, maka kami menyusun serangkaian kegiatan. Yaitu kegiatan yang dinamakan program pelatihan perlindungan diri atau P3D. Nah penyusunan program penelitian ini didasarkan atas beberapa hal. Yang pertama tahapnya adalah penyusunan program. Yang kedua tahap perizinan. Yang ketiga adalah tahap pelaksanaan intervensi atau pelatihan. Dan yang terakhir adalah tahap hasil penelitian. Pada tahap yang pertama, sebelum menyusun program, pelatihan yang akan dijalankan, kami terlebih dahulu melakukan riset. Risetnya ini meliputi bagaimana literatur review sistematis. Kami membaca dan menganalisis beberapa program yang berkaitan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga seperti apa yang ideal untuk dijalankan di Indonesia. Yang kedua, selain literatur review, kami juga melakukan elicitasi langsung di lapangan. Elicitasi ini dilakukan pada bulan Mei dan Juni 2022 untuk melihat kebutuhan langsung di lapangan itu seperti apa. Apakah sesuai dengan berdasarkan literatur review atau memang ternyata ada perbedaan berdasarkan kultur dan lain-lain. Yang ketiga adalah berdasarkan dua hal yang sebelumnya dijalankan, kami menyusun program modul pelatihan. Modul ini yang pada akhirnya menjadi pedoman yang diikuti selama proses penelitian berlangsung. Meskipun sudah ada modul, sudah ada riset terdahulu, sudah ada elicitasi, namun tidak bisa langsung dijalankan begitu saja. Karena ini merupakan penelitian yang berkaitan dengan manusia. Oleh karenanya, kami melakukan uji etik penelitian psikologi terlebih dahulu. Uji etik ini dilakukan, apakah penelitian ini sudah sesuai dengan kaedah-kaedah psikologi. Kami melakukan uji etik selama dua bulan. Pertama, kami mengajukan form pengujian pada 15 Juni, kemudian mendapatkan revisi dari Dewan Etik Fakultas Psikologi UI, kemudian kami melakukan revisi, dan pada akhirnya dinyatakan lolos uji etik pada tanggal 15 Agustus 2012. Mohon maaf, 2022. Oke, setelah dinyatakan lolos, oke ini sudah sesuai dengan kaji etik psikologi. Pada akhirnya kami melakukan uji keterbacaan dan uji coba. Nah, uji-uji ini dilakukan, apakah instrumen sudah dapat dipahami oleh partisipan dengan baik? Berikut bagaimana modul-modulnya ini, apakah bisa dipahami juga dengan baik? Setelah ada koreksi dan perbaikan, kami juga melakukan uji coba tahap dua pada bulan Agustus 2022. Oke, selain tadi sudah ada rangkaian kegiatan yang dipra-program, kami juga secara administrasi mengikuti alur perizinan ke kota yang berkaitan. Pada tanggal 16, kami mengajukan izin penelitian kepada pemerintah kota administrasi Jakarta Selatan melalui di Kasudin DPAPP, kemudian melakukan pertemuan, waktu itu menggunakan online Zoom meeting dengan perwakilan dari dinas, kemudian dari perwakilan kecamatan dan kelurahan di Jakarta Selatan. Kami memaparkan rancangan pengabdian, gambaran besar bagaimana program-program yang akan dijalankan, kemudian kami juga secara langsung survei tempat yang akan dijadikan tempat penelitian. Selain itu, karena ternyata UI ada kerjasama dengan dinas provinsi, terkait Center of Excellence in Family Happiness, akhirnya kami juga diminta untuk bersurat langsung kepada provinsi, dan setelah ditambut baik oleh provinsi, akhirnya bisa mengurus perizinan peminjaman tempat kepada kelurahan terkait. Berikutnya, setelah rangkaian yang panjang, ternyata bisa melaksanakan kegiatan pengabdian. Kalau tadi tanya, sebetulnya pelatihan perlindungan diri itu tujuannya untuk apa? Nah, pelatihan ini merupakan sebetulnya sebuah rangkaian kegiatan yang tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman. Untuk siapa? Untuk anak usia 7-8 tahun, tentang upaya bagaimana melindungi diri dari risiko kejahatan. Ada pun sampel yang dijadikan responden ataupun partisipan dalam penelitian ini adalah anak usia 7-8 tahun. Umumnya ini keseluruhannya berada di kelas 1 dan kelas 2 sekolah dasar, tidak pernah mengikuti pelatihan sejenis, dan bersedia mengikuti rangkaian kegiatan sampai dengan selesai. Total di awal itu ada 45 orang, kemudian juga untuk tempatnya di Jakarta Selatan. Nah, untuk tempat ini sebetulnya berdasarkan rekomendasi dari dinas, kami akhirnya ditempatkan di Jakarta Selatan. Kemudian kenapa bisa sampai tiga ini? Berdasarkan informasi yang kami peroleh, ternyata tiga wilayah ini adalah angka kasus kekerasan seksual pada anaknya itu tertinggi. Ya, ini Pasar Minggu, Pancoran, dan Kebayoran Lama. Nah, akhirnya kami ambil di satu wilayah masing-masing itu dilakukan di RPTRA. RPTRA ini ruang publik terpadu ramah anak, yakni di RPTRA Kemuning, di RPTRA Tiga Durian, dan di RPTRA Manggaulir. Berikutnya, untuk tahap pelaksanaan, secara praktisnya kami membagi tiga bagian. Yang pertama ada pra-program. Pra-program ini berisi tentang pertemuan terlebih dahulu dengan orang tua. Kemudian juga kami berdiskusi dengan orang tua, dan menjelaskan seperti apa yang akan disampaikan kepada anak. Selain itu, karena memang partisipannya adalah anak-anak, kami juga meminta persetujuan orang tua, dengan akhirnya penandatanganan inform konsen. Di pra-program ini juga ada pretest yang diberikan kepada anak. RPTRA ini berupa instrumen yang nanti juga akan digunakan ketika post-test. Instrumennya ini berupa sebetulnya lebih ke permainan yang menggunakan origami. Nanti ada lembar instrumen dan anak bisa bermain. Yang kedua adalah program pelatihan perlindungan dirinya. Ini dilakukan mulai dari tanggal 7 sampai 21 Oktober. Kemudian di pasca programnya, ini meliputi ada post-test, post-test satu, dan kedua post-test dua atau follow-up test yang dilakukan pada bulan November. Berikut ini ketika di tahap pra-program, ketika kami berdiskusi dengan orang tua dan pemaparan apa saja yang akan dilaksanakan ketika proses penelitian. Untuk pelaksanaannya, di pelaksanaannya ini seperti yang sudah disinggung tadi, bahwa ini merupakan sebuah rangkaian kegiatan, maka terdapat tiga rangkaian di proses intinya. Ini ada sesi satu, sesi dua, dan sesi tiga. Tiga sesi ini dilakukan selama tiga hari berturut-turut dengan masing-masing 30 menit per sesi. Mungkin pertanyaannya gini, kenapa enggak sekalian saja satu setengah jam per hari? Mungkin yang akan dijelaskan adalah gini, anak usia 7 sampai 8 tahun, kami memperhatikan bagaimana kemampuan kognitifnya. Secara kognitif mereka sudah mampu memahami, tapi diperhatikan juga rentang fokus mereka itu berapa lama? Rentang fokus mereka itu maksimal 24 menit. Dan oleh karenanya 30 menit ini bukan keseluruhan sebetulnya. Jadi 15 menit, kemudian diselingi dengan bermain, sampai akhirnya totalnya adalah 30 menit. Harapannya memperhatikan hal-hal tersebut supaya apa yang disampaikan ini bisa terserap secara optimal. Kemudian, tiga sesi ini pada sesi pertama adalah pengenalan anggota tubuh. Dan fungsinya, sesi kedua menjelaskan bagaimana tata cara membersihkan dan merawat diri secara mandiri. Dan yang ketiga adalah do and don't rules ketika anak dihadapkan dengan situasi yang kami anggap itu diindikasikan berbahaya. Kenapa dua sesi ini dianggap penting? Karena dua sesi awal ini yang akan menjadi prior knowledge atau pengetahuan awal untuk anak bisa sampai di sesi ketiga. Jadi ketika anak tidak berhasil ataupun pengetahuannya kurang di sesi satu, maka dia tidak bisa diikut sertakan atau dia harus mengulang baru bisa sampai ke sesi selanjutnya. Berikut kegiatan di sesi satu, yakni mengenalkan anggota tubuh dan fungsinya. Sebetulnya di rumah mungkin sudah banyak juga yang dikenalkan apa itu anggota tubuh. Namun berdasarkan penelitian kami di lapangan, kami menemukan beberapa hal. Yang pertama, anggota tubuh yang mudah terlihat seperti tangan, wajah, kaki, itu anak semuanya tahu. Namun ternyata area-area tubuh yang sulit terlihat seperti ketiak, ataupun daerah-daerah inti, inti seperti ada pusar, ada daerah kemaluan, mereka itu biasanya tidak berani untuk menceritakan. Bahkan secara namanya saja itu sudah aneh-aneh. Ada yang bilang namanya A, ada yang bilang namanya B, jadi ketika ngobrol mereka tidak nyambung. Karena persepsinya di keluarga ini, sebutannya ini, di keluarga lain beda. Kemudian, setelah mengikuti pelatihan, akhirnya mereka berani, oh ya sudah, ini itu sama-sama anggota tubuh, yang sama-sama kita miliki, jadi tidak apa-apa kita sebutkan. Akhirnya pengetahuan mereka meningkat, kemudian juga sebetulnya hal tersebut juga berkaitan dengan bagaimana orang tua mengajarkan di rumah. Di sesi akhir, kami menemukan bahwa seluruh anak ini sudah, capaiannya sudah mampu, sehingga bisa mampu melanjutkan ke sesi selanjutnya. Di sesi kedua, ini lebih kepada simulasi. Simulasi bagaimana cara membersihkan dan merawat diri. Di sini lebih kepada bagaimana tata cara mandi. yang sebetulnya itu harus seperti apa. Kemudian juga, kenapa perlu untuk bisa memakai pakaian sendiri. Beberapa hal yang ditemukan, sebagian besar anak itu sudah pernah, dan sebetulnya sudah pernah membersihkan diri. Tapi aku tidak tahu caranya itu benar atau tidak. Kadang anaknya bisa, tapi ya sudah. Akhirnya jadi main air kalau kata mamanya. Mandinya jadi satu jam, tapi tidak tahu bersih atau tidak. Nah di sini mereka diberikan stimulasi, dicontohkan terlebih dahulu, harus mana dulu nih, kalau membersihkan daerah kemaluan itu, harus dari belakang atau ke depan, atau depan ke belakang. Dan di sini akhirnya mereka tahu, oh kenapa aku harus mandi sendiri, kenapa aku harus bisa pakai baju sendiri. Dan fungsinya itu mandi sama pakaian itu untuk apa. Dan selanjutnya, selain tadi cara membersihkannya apa, akhirnya keinginan mereka untuk merawat diri jauh lebih besar. Hal ini ketika diobservasi, oh iya kalau misalnya aku tidak bersih, nanti aku sakit, dan lain-lain. Karena melindungi diri tidak hanya dari kejahatan, tapi dari kuman, dari sinar matahari, dan lain-lain pas ketika di sesi dua itu dijelaskan secara general terlebih dahulu. Kemudian di sesi tiga, ini lebih kepada yang tadi, di bagian apa saja tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Dan batasannya seperti apa, kalau mama di rumah seperti apa, kalau ayah seperti apa, kalau orang luar itu seperti apa. Nah di sini, pengetahuan perlindungan diri anak mengalami peningkatan. Jika sebelumnya anak tidak berani melapor, ada dua hal sebetulnya yang kami temukan. Ketika diberikan ilustrasi, misalnya ada yang pegang kamu, gimana gitu. Ketika yang pegangnya itu teman, mereka berani untuk berteriak atau melapor. Tetapi ketika misalnya yang pegangnya itu, orang yang jauh lebih dewasa, katakanlah pamannya, dia tidak berani untuk melapor. Karena ada perasaan takut dan takut. Namun ketika setelah diberikan pelatihan dan simulasi, akhirnya keberanian mereka meningkat, dan akhirnya mereka tahu harus melapor ke siapa ketika terjadi hal-hal yang demikian. namun karena yang dikenalkan adalah perubahan perilaku ataupun alarm, maka pelatihan ini perlu untuk dilatih secara terus-menerus. Hal ini juga akan kami jelaskan pada hasil penelitiannya. Nah, tadi pre-testnya dilakukan tanggal 7, 13, dan 19. Ini sebelum dilakukan penelitian. Kemudian setelah mereka memperoleh tiga rangkaian secara lengkap, mereka akan memperoleh post-test. Nah, post-test ini dilakukan untuk mengetahui apakah pengetahuan mereka sebelum dan setelah mengikuti pelatihan ini ada perbedaan atau tidak. Kemudian ada yang namanya follow-up test atau post-test kedua. Ini setelah jeda waktu, dua minggu setelah post-test kedua. Kenapa ini penting? Karena kami ingin melihat apakah setelah dua minggu tanpa ada penguatan ataupun tanpa ada pembelajaran lanjut, pengetahuan mereka tetap meningkat atau tidak. Atau mereka justru turun. Baik, kita lihat di hasilnya. Berikut hasil keseluruhannya. Karena tadi di awal sudah disemputkan bahwa syaratnya harus lengkap, maka ternyata pada pelaksanaannya dari total 45 orang anak yang mengikuti seluruh rangkaian secara lengkap adalah 28 orang. Dengan latar belakang keluarga yang berbeda, dengan karakteristik juga yang berbeda-beda. Berikut hasil dari peningkatan pengetahuannya. Untuk warna biru itu di pre-test, warna merah itu di post-test satu, dan warna hijau ini di post-test dua. Tapi mungkin agak pusingnya. Gimana sih melihatnya satu-satu apakah ini juga ada pengalami kenaikan ataupun ternyata setelah merah itu turun lagi. Oke. Kita bisa lihat secara keseluruhan. Di sini adalah perbandingan dari pengetahuan ketika pre-test post-test satu dan post-test dua. Mungkin lebih gampang kita lihat di rata-ratanya atau min. Di pre-test, rata-ratanya adalah 16,9. Di post-test satu, rata-ratanya meningkat menjadi 19,3. Dan di post-test dua, dia menurun kembali menjadi 19,1. Lalu seperti apa tingkat kenaikannya? Ini berikut. Kalau dilihat dari grafiknya, ternyata dari pre-test ke post-test satu itu menaik. Tapi ternyata ada penurunan, tapi penurunan tidak banyak ketika di post-test dua. Lalu apakah programnya berhasil atau tidak? Kami melakukan uji hipotesis menggunakan secara statistik. Berikut. Kita bandingkan dari pre-test atau pengetahuan sebelum mengikuti pelatihan dengan setelah. Terlihat bahwa di sini, mungkin fokus di nilai P-nya saja. Nilai P itu, karena yang diukur adalah perbedaan, kalau dia di bawah 0,05 berarti dia signifikan, artinya berbeda. Berbedanya itu ada artinya, bisa dihitung itu sebuah perbedaan. Karena di sini P-nya adalah jauh lebih kecil daripada 0,05, maka diartikan perbedaan pengetahuannya ini berbedanya itu sangat berarti. Atau signifikan. Kemudian, karena yang keduanya ada penurunan, apakah dia balik lagi ke awal, kami juga melakukan perhitungan. Kita bandingkan setelah dia naik dengan dia di post-test dua, 19,1 itu perbedaannya signifikan atau tidak. Ternyata ketika di statistik, nilainya adalah 0,8. Dan 0,8 itu lebih besar daripada 0,05. Yang berarti bahwa, oke, sebetulnya memang ada perbedaan, tapi perbedaan itu tidak signifikan atau tidak berarti, atau kita bisa abaikan saja. Dan oleh karena itu, akhirnya bisa disimpulkan bahwa program pelatihan perlindungan diri atau P3D tadi terbukti efektif secara statistik meningkatkan pengetahuan perlindungan diri pada anak usia 7-8 tahun. Kemudian, peningkatan pengetahuan itu sebetulnya berkaitan dengan pemahaman di seluruh sesi. Karena tadi ketika sesinya tidak tuntas di sesi satu, dia tidak bisa diikut sertakan ke sesi dua. Karena sesi satu dan dua adalah yang akan dijadikan bagaimana dia bisa memahami sesi ketiga. Kemudian, pengetahuan mengalami penurunan di follow-up tes, karena perubahan sebetulnya memerlukan upaya pembiasaan. Seperti yang tadi tempat disinggung adalah ini meng-insert alarm bagaimana kalau ada yang pegang kamu harus ngapain. Dan itu tidak bisa serta-merta sekali diajarkan, anak langsung paham. Makanya ketika dijeda waktu dua minggu tanpa pemberitahuan ataupun tanpa penguatan lagi, akhirnya mengalami penurunan. Meskipun penurunannya memang tidak signifikan. Selain secara statistik, kami juga melakukan observasi. Berdasarkan observasi, dua minggu setelah pelatihan kami melihat langsung di lapangan, ternyata refleks melindungi dirinya ini sudah cukup terlihat. Jadi ketika mereka bermain di sebuah taman, ketika ada yang pegang, dia langsung, oh tidak boleh, ini area aku dan ini tidak boleh dipegang. Sejauh ini yang kami lihat ketika observasi di lapangan. Nah ini adalah output dari kegiatan yang dijalankan. Ada dua modul pelatihan perlindungan diri. Yang pertama ini yang bisa langsung, yang kami gunakan ketika kami melakukan pelatihan. Yang kedua adalah untuk training of trainernya, yang bisa digunakan bagaimana untuk mengajar orang tua, guru ketika ingin mengajarkan hal tersebut kepada anak. Kami juga ada buku pegangan, melindungi diri sejak dini. Ini sebuah bacaan untuk orang tua yang bisa digunakan sebagai referensi ketika ingin mengajarkan kepada anak. Modul-modul ini saat ini sudah proses untuk pengajuan hak kekayaan intelektual. Selain modul, kami juga menulis publikasi ilminya yang saat ini juga sedang proses untuk terbit. Ini merupakan contoh isi dari modul yang di awal, modul pelatihan perlindungan diri yang digunakan oleh peneliti. Ini mungkin bisa dijadikan bahan-bahan untuk orang tua bagaimana mengajarkan anaknya. Oke, sekian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bunda Romy. Oke, tepuk tangan. Oke, walaupun judulnya serem research day kan tapi harus pakai ketawa dong ya. Oke, dan tadi setelah boleh minum fit sahum enggak? Oke, kalau kita memang sudah tahu tentang apa yang dipaparkan tadi Fitri, sebetulnya karena ini pengabdian masyarakat, manfaatnya itu sepertinya untuk orang banyak dan orang awam pun harus menyadari hal ini. Nah, orang tua biasanya akan terlalu mengatakan gini, anak nanti kalau sudah besar akan tahu sendiri. Padahal hal-hal itu tidak terjadi. Dan yang terlalu mengandalkan bahwa dengan meningkatnya usia, bahwa dengan sendiri tidak akan tahu, itu yang kemudian kita berarti tidak membantu anak untuk belajar melindungi dirinya sendiri. Tadi yang Fitri katakan dengan meng-insert alarm, itu berharap anak tanpa pantauan orang tua kalau dilakukan ada perlakuan yang tidak baik pada dirinya, sudah kelihatan nggak? Oke, kalau anak mendapatkan perlakuan yang tidak baik pada dirinya, dia akan dengan sendirinya mengatakan kepada orang yang memang harusnya menjaga dia, sehingga pelecehan dan sebagainya tidak terjadi. Oke, Bapak dan Ibu sekalian yang terhormat yang ada di ruang Zoom maupun yang ada di sini, bila ada pertanyaan silakan ajukan, bisa juga di kolom chat. Ada-ada di kolom chat? Oh, coba kita lihat. Teknologi, saya coba dulu. Tengtong. Oke. Belum ada. Mohon maaf, apakah modulnya bisa di-share? Alhamdulillah, belum boleh. Mbak Fitri-nya belum lulus, nanti kalau sudah lulus kerjasama dengan Mbak Fitri. Jadi memang penggunaan modul juga ada buku tiga modul. Kebetulan Mbak Fitri bimbingan saya. Satu adalah buku tentang bagaimana kita memberi informasi ini kepada orang tua. Yang kedua adalah modulnya sendiri, terdiri dari tiga hari, yang tiga sesi itu. Yang terakhir adalah training for trainers. Jadi buku itu adalah membantu orang untuk mempelajarinya. Oke. Kalau kita di bawah, mari kita ke bawah. Oke. Madepnya sini. Yeay. Oke. Jadi, kalau ada pertanyaan dari audiens, kalau misalnya untuk di-share belum, Mbak Fitri ini sebentar lagi akan mengikuti ujian tesisnya. Nah, nanti setelah ujian tesis mungkin kita lihat karena ini akan dihakikan dulu. Supaya kemudian jadi hak patentnya jatuh kepada yang memang membuat modul ini. Begitu. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu sekalian? Silakan. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa kelurahan-kelurahan tertentu yang sudah mendapatkan ini, itu adalah kelurahan yang kemarin berdasarkan informasi bahwa memiliki tingkat yang tidak tinggi. Tapi pokoknya lebih daripada yang lain, di mana ada beberapa anak di situ yang mengalami pelecehan seksual. Ya, Mbak Wuri silakan Mbak Wuri pakai mic. Yang akan ada atau bagaimana ya? Jadi ini kan programnya diberikan kepada anak umur 7 sampai 8 tahun. Padahal tadi di awal Mbak Fitri bilang bahwa kasus kekerasan itu lebih banyak sekali terjadi dalam keluarga. Nah, secara kita tahu bahwa anak umur 7 sampai 8 tahun itu biasanya memang masih dianggap sebagai minor, yang segala sesuatunya diatur oleh orang tua, disuruh, dilakukan, diminta oleh orang tua, segala sesuatunya. Jadi orang tua itu masih sangat dominan. Kenapa program ini justru diberikan kepada anaknya? Bukan kepada orang tua yang mungkin justru yang menjadi orang yang banyak berperan untuk melakukan kekerasan ini sebetulnya. Kenapa ke anak dibandingkan ke orang tua? Itu sih pertanyaan saya. Atau memang mungkin akan ada program spesial juga untuk anak, tapi ada juga program spesial untuk orang tua. Terima kasih. Maiknya Inali lagi. Oke, terima kasih Mbak Gurit untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaannya Mbak Fitri, kenapa tidak diberikan ke orang tua, tapi lebih kepada anak? Lalu kemudian ini ada pertanyaannya. Mbak Gurit, saya berkesan dengan upaya untuk memberi pelatihan penelitian pada anak. Tunggu, suatu kegiatan yang sangat berguna bagi anak sukses dan semoga dapat dimanfaatkan lagi bagi masyarakat. Amin Mbak, amin. Terus kemudian Bernadette, kalau dilihat dari dokumentasi, saat pelatihan pesatannya hanya anak perempuan. Koreksi kalau saya keliru, kenapa? Terus mohon izin bertanya, untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, bagaimana cara untuk membiasakan anak perempuan usia 8 tahun yang masih ingin selalu bersama orang tua atau orang lain? Oke, jadi pertanyaan tiga. Mbak Gurit men-support. Terima kasih Mbak Gurit. Lalu kemudian Puspa itu... Usul saya perlu dilakukan penelitian follow-up yang dalam jangka waktu lebih panjang agar dapat diketahui pada beberapa waktu efeknya. Terima kasih Mbak Gurit. Itu saran ya. Yang tadi dari Mbak Puspa itu adalah dokumentasinya memang... Bukan Mbak Puspa yang Bernadette tadi, kenapa kok anak perempuan? Anak lakinya kemana? Terus mohon izin bertanya untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, bagaimana cara membiasakan anak? Jadi ada tiga pertanyaan. Silahkan Fitri. Di sini nggak apa-apa ya? Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak... Terima kasih. Kelihatan, Pak. Oke. Ke belakangan ini. Mbak Buri dan juga rekan-rekan atas apresiasinya. Kalau tadi kenapa harus ke anak? Kenapa tidak ke orang tua? Sebetulnya alasannya tadi ya, karena memang untuk menginsert bahwa meskipun orang tua mungkin dua hal yang berbeda. Yang pertama, memang rencananya modul yang kedua, yang training of trainer ini diperuntukkan untuk orang tua bagaimana mengajarkan kepada anaknya. Terus kenapa sesaran awalnya harus anak-anak? Karena alasannya tadi, orang tua yang sebetulnya punya kapasitas dan seharusnya memang fungsinya, kalau fungsi keluarga itu melindungi, ternyata tidak semuanya mampu untuk melindungi. Karena tadi, ternyata keluarga juga bisa memberikan menjadi pelaku kekerasan seksual. Makanya, anak perlu untuk bisa untuk melindungi dirinya sendiri. Lebih ke sana sih, Mbak Buri. Untuk yang kedua, kalau tidak salah itu kenapa harus ke perempuan saja. Kalau dilihat dari modulnya, sebetulnya program ini bisa untuk anak laki-laki dan bisa juga untuk anak perempuan. Di dokumentasi, memang yang tersedia hanya anak perempuan. Dan salah satu syarat untuk mengajarkan kepada anak perempuan, itu penelitinya harus perempuan. Dan untuk anak laki-laki, pengajarnya juga harus anak laki-laki. Kenapa? Karena yang kita ajarkan adalah melindungi dirinya. Masa ketika yang diajarkan anak laki-laki, tapi ternyata pengajarnya anak perempuan. Jadinya tidak sesuai. Jadi, memang sebetulnya anak laki-laki juga bisa, tetapi memang pengajarnya harus juga laki-laki. Gitu, Mbak Puspah. Semoga terjawab. Waktu itu, kebetulan yang tersedianya adalah anak perempuan saja. Mungkin ke depannya, semoga kita bisa untuk programnya untuk anak laki-laki juga. Oke. Untuk mencegah yang tidak diinginkan, bagaimana yang selalu bersama orang tua atau orang lain? Mungkin maksudnya orang lain ini signifikan others kali ya. Kenapa harus sama orang tua? Mungkin perlu lebih kepada orang tuanya itu laki-laki atau perempuan. Karena anaknya karena perempuan, bagaimana Mbak Puspah sebetulnya tidak bisa langsung memberikan harus seperti apa. Karena perlu juga dilihat, yang ingin selalu bersamanya ini anak ibunya atau ayahnya. Dan bagaimana tingkat kedekatan bersamanya ini, ataukah cuma kalau orang tuanya pergi harus ikut pergi, atau memang seperti apa. Dan ketika kemandiriannya ini lebih kepada pembiasaan sih. Pembiasaan secara sedikit demi sedikit yang tiba-tiba anaknya ditinggal, tapi lebih ke proses. Prosesnya ketika memang dari awal kelekatannya benar-benar dekat banget, itu boleh diberikan sesuai dengan porsinya. Sedikit demi sedikit agar anak juga bisa mandiri. Apakah sudah terjawab Mbak Puspah? Terima kasih Prof. Gurit untuk sarannya. Selanjutnya, apakah... Coba lihat dulu ya pertanyaan berikutnya ya. Mungkin kalau yang sudah terjawab, ada kemungkinan juga saya menambahkan sedikit. Sebetulnya yang dibikin oleh Fitri penelitian ini, saya punya advance-nya. Yaitu untuk anak yang lebih besar. Pada waktu anak yang lebih besar kita berikan training, memang ini juga modul yang dibuat Fitri. Terdiri dari modul untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Yang saya punya, yang advance, itu adalah untuk anak kelas 4, 5, atau 6. Biasanya saya berikan di kelas 4. Dan ini biasanya sudah terkait dengan misalnya ada wanita yang menstruasi dan sebagainya. Bahkan di penelitian, bukan penelitian, training yang saya lakukan untuk anak-anak yang lebih besar ini, memang laki dan perempuan dipisah, diajarkan bagaimana cara mandi yang baik setelah misalnya anak mengalami, apa namanya, keluarnya air mani dan sebagainya. Saya kadang-kadang agak nekat, bikin pura-pura air mani. Itu tapi dari kanji dicampur dengan beberapa itu tertentu yang kemudian mereka tahu bedanya. Sehingga mereka tahu mana yang air seni, air mani dan sebagainya. Itu ada perbedaannya kalau di agama Islam, apa yang harus mandi besar dan sebagainya. Jadi Fitri ini mengambil segmen anak yang lebih kecil. Supaya kemudian pendekatannya harusnya bisa berlangsung terus untuk kemudian dikasih informasi mengenai hal ini. Ada pertanyaan juga mengenai apakah penelitian ini bersifat eksperimen, apakah ada kelompok pembanding. Satu itu Fitri, berdasarkan evaluasi apakah ada saran untuk peneliti selanjutnya jika ingin melanjutkan membuat program yang sama. Yang berikutnya, betul bunda kenapa tidak ada peserta anak laki-laki. Yang kebetulan yang datang pada saat itu ya Fitri ya, anaknya wanita semua. Sehingga ya kebetulan tadinya Fitri sudah mencari pengajar yang laki-laki. Tetapi karena kemudiannya datang wanita semua, jadi ditangani oleh Fitri sendiri. Itu pertanyaan sudah dijawab. Terus sangat bermanfaat. Terima kasih Ibu Fitri. Berikutnya dimengerti Ibu. Terima kasih sukses. Mungkin ada tambahan sedikit. Kenapa anak usia 8 tahun masih ingin tidur dengan ayah dan ibunya? Sebetulnya gini, sebaiknya semenjak dini anak sudah terpisah tidur dari orang tuanya. Namun enggak bisa kita pungkiri. Ada keluarga yang tidak memiliki ruangan untuk kemudian dipisahkan. Tidak boleh mandi bareng orang tua, tidak boleh tidur dengan orang tua. Kalau kita mau membangun kedekatan bukan dengan mandi bersama. Tetapi dengan cara-cara berbeda untuk membangun attachment. Begitu. Silakan Mbak Fitri pertanyaannya dijawab. Terkait pertanyaan pertama, apakah penelitiannya eksperimen dan ada pembanding atau tidak? Untuk penelitian pertama ini memang tidak ada pembanding. Jadi hanya satu kelompok yang dijadikan sampel pada penelitian. Ini mungkin sekaligus menjawab pertanyaan kedua. Apakah ada saran? Sarannya yang pertama coba dilakukan kepada anak laki-laki. Jadi tidak hanya pada perempuan tetapi juga pada anak laki-laki. Karena di kasusnya satu dari 17 anak laki-laki di Indonesia juga mengalami kekerasan seksual. Kemudian saran yang kedua, kalau memang mau meneritian lanjutan, agak baiknya dilakukan tadi ya ada pembanding. Jadi memang mungkin bisa dilakukan di sampel yang lebih besar dengan ada kelompok kontrol dan kelompok eksperimentalnya. Seperti itu. Mungkin semoga menjawab. Sepenangkapan saya, penelitian ini maksud untuk anak lebih berdaya dalam menghadapi situasi-situasi berpotensi kekerasan seksual. Pertanyaan saya, seberapa sering guru perlu membahas ulang tentang hal preventif tersebut? Beberapa minggu sekalikah? Beberapa bulan sekalikah? Terima kasih. Ayo, Fit. Ada satu lagi? Mbak Vio, Mbak Ida. Iya, iya. Enggak kelihatan Mbak Ida, maaf. Padahal ini Kak Prodi saya, bos saya. Oke. Baiknya hanya ini saja rupanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bunda Romi. Luar biasa, Ananda Fitri. Wah, Ananda. Di situ dipanggil ibu ya, sama aku dipanggil Ananda. Atas pemaparan yang luar biasa. Studinya begitu menarik. Tapi ada satu hal yang saya mungkin miss kali ya. Maaf ya kalau kurang fokus begitu. Kalau enggak saya tadi dari Pasar Minggu. Kemudian dari mana lagi? Tadi ada tiga tempat pancoran. Satu lagi di Kebayoran. Saya ingin tahu lebih lanjut. Apakah semuanya digabung untuk pengukurannya semuanya digabungkah? Atau dipisah-pisah? Atau mungkin ini dulu kali ya nanyanya. Selain bahwa di daerah, ketiga daerah tersebut tadi angka berkaitan dengan pelecehan dan subayera lumayan tinggi. Adakah faktor lain yang membuat Fitri kemudian memilih ketiga daerah tersebut? Dan kemudian didiskusikannya bagaimana? Jika memang ketiganya berbeda dan ketika diukurnya itu seperti apa? Nanti mungkin boleh nanya lagi ya berdasarkan jawaban ini. Terima kasih. Jadi pertanyaannya Ibu Peneliti Ida harus dijawab dengan baik loh ya. Jadi pertanyaannya tentang ketiga kurahan itu. Terus kemudian juga tentang apakah ada perbedaan dari ketiga kurahan. Saya coba jawab pertanyaan pertama dulu, enggak apa-apa Bu. Pertanyaan yang pertama, seberapa sering tadi ya guru untuk melakukan pengulangan. Karena ini perubahan perilaku dan perubahan perilaku itu tidak serta-merta sekali langsung perubahan nyadar. Maka perlu untuk diulang secara terus-menerus, boleh tiap hari. Tapi bukan dalam bentuk misalnya pembelajaran biar anak enggak bosen, tapi diingatkan saja. Guru dan orang tua perlu untuk bekerja sama mengingatkan apa saja nih yang boleh dan tidak boleh ketika ada harus seperti apa. Karena yang kita latih adalah refleksnya. Ketika dipegang apakah dia diem saja atau dia langsung teriak minta tolong. Dan itu harus diulang-ulang ya Bu, bisa diingatkan setiap hari kepada anak-anak. Untuk pertanyaan yang kedua, tadi bagaimana terkait pemilihan sampel tiga wilayah tersebut. Jadi Bu, selain tadi berdasarkan informasi dari dinasnya adalah kasus tertinggi, kami juga mendiskusikan bagaimana keadaan wilayahnya. Bagaimana keadaan sosial ekonominya agar setara antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Kemudian bagaimana apakah pre-testnya itu digabung? Sebetulnya tadi pre-test, post-test, dan follow-up testnya dilakukan tiga hari karena memang wilayahnya berbeda. Jadi di wilayah, jadi anak-anak dari misalnya kebayoran tidak kita gabung harus berangkat ke pasar minggu. Tetapi memang di pasar minggu ada tempat, di masing-masing kelurahan itu kami menggunakan air petra. Jadi satu kelompok itu maksimal 15 orang. Karena memperhatikan juga bagaimana ruang dan efektivitasnya. Kemudian apakah ada perbedaan? Perbedaan analisisnya sejauh ini yang kami lihat memang pas ketika awal dibagikan dari masing-masing ini itu seperti apa? Kenaikan-kenaikan dari masing-masing wilayah. Tapi ketika hasilnya tadi, sebetulnya sejauh ini hasilnya merata. Jadi pengukurannya digabung atau dianalisinya satu persatu wilayah begitu? Itu sih pertanyaan saya. Dipisah-pisah. Jadi kemudian dibandingkan hasilnya. Atau bagaimana tampaknya Mbak Fitri? Untuk, aku coba perjelas ya Bu. Untuk hasilnya, sebetulnya setiap anak itu ketika pre-test, post-test itu kan mereka 15 orang. Dan itu dibagi juga menjadi tiga kelompok. Jadi lima orang, lima orang di satu wilayah. Jadi satu wilayah itu kan 15, jadi tiga kelompok, tiga-tiga ketika pre-test, post-test, dan follow-up test. Karena saya juga dibantu oleh fasilitator dari teman-teman juga dari psikologi. Nah kemudian apakah dibandingkan ketika sudah di-input semuanya kita masukkan menjadi perbandingan keseluruhan. Meskipun memang ketika analisis, dianalisis juga per wilayahnya seperti apa kenaikannya? Digabungkan. Digabungkan karena ingin selain tadi ya, karena kasusnya juga sama, kemudian juga dilihat dari sosial ekonominya cukup setara berdasarkan diskusi juga dengan kasat pelu wilayahnya dan lain-lain. Maaf ya Mbak Fitri, saya ingin apa ya? Kita diskusi ya, saya ingin tahu. Kalau tadi kan diperlakukan per wilayah gitu ya, kemudian pada akhirnya digabung begitu. Dengan pertimbangan soseknya sama, apalagi tadi wilayahnya sama dan sebagainya. Saya cuma kepikiran begini, bukankah ketika kita memberikan pelatihan, kita enggak bisa meyakinkan bahwa itu akan mendapat perlakuan yang cukup sama. Entah itu mulai waktunya beda, yang bisa mempengaruhi motivasi, bisa mempengaruhi stamina dan sebagainya. Atau misalnya jumlah peserta, atau lingkungan, atau ruangan, dan sebagainya. Itu pun juga agak sulit kita seragamkan ya. Itu yang saya ingin tanyakan tadi. Atas dasar apa, kemudian diukur, dianalisa dalam bentuk tiga tadi digabung. Seperti itu. Sementara saya melihatnya pasti tetap ada hal-hal situasional yang mempengaruhi. Seperti itu sih. Terima kasih. Oke, baik. Bu Ida nanti akan ditambahkan juga oleh Bunda Romi terkait pertimbangan-pertimbangannya seperti apa. Jadi sebetulnya tadi ya, selain karena pengontrolannya mungkin beda ya. Kalau misalnya tadi yang benar-benar ada beberapa hal yang dikontrol juga itu lebih kepada eksperimennya yang ketat. Tapi di sini karena memang di awal memang rencananya mau diseragamkan. Diseragamkan baik itu waktu dan lain-lain. Tapi pada kenyataannya di lapangan tidak seindah itu. Kenyataan di lapangan itu jauh lebih berbeda daripada kenyataannya. Akhirnya mencoba mengontrol hal-hal yang bisa dikontrol. Misalnya terkait waktu. Waktunya ini memang kami membuat sesuai dengan panduan di modul. Jika di modulnya harus lima menit, kami record juga. Terlebih dahulu pasti latihan untuk memberikan pemaparan. Setelah itu ketika prosesnya juga di record. Itu Bu, akan ditambahkan oleh Bu. Bukan nambah. Tapi instilahnya seperti itu Bu Farida. Jadi kenapa dibuat buku Training for Trainers-nya itu? Itu seperti modul atau seperti panduan bagi orang yang melakukan harus punya standardized. Standar yang jelas cara penyampaian, cara pemberian informasi dan intervensi kepada anak-anak itu. Pencatatannya baik dalam bentuk video maupun juga pencatatan dalam bentuk tertulis itu disertakan. Memang yang tidak dilakukan. Jadi awalnya nawah itunya ingin jadi satu. Namun pas kejadiannya karena letak kelurahannya jauh tidak memungkinkan untuk jadi satu. Sehingga makanya mungkin ada pertanyaan tadi Mbak Fitri mungkin luput untuk menceritakan. Kenapa peri tes ada tiga hari? Karena di tiga tempat berbeda. Kenapa anak yang mendaftar itu tadinya sekian terus tiba-tiba merosot. Itu terjadi juga. Sehingga dengan situasi kondisi tersebut yang distandarkan adalah sedemikian rupa pemberi fitrinya sendiri juga menstandarkan dirinya. Dari modul atau buku pegangan bagi pemberi intervensi sudah ada di situ. Gitu Mbak Fitri takutannya kayak ujian Mbak Fitri. Nanti kalau itu Mbak Fitri yang uji Mbak Fitri. Oke Mbak Fitri. Ada pertanyaan lain mungkin? Dari teman-teman yang ada di rumah yang terkait dengan hal ini. Boleh ada lagi mungkin? Di Zoom. Sorry. Di Zoom. Kalau tidak ada lagi gimana Mbak Kame Mbak Debi? Tidak tahu. Pertanyaannya sudah tidak ada. Saya cari. Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Oke sudah habis Mbak. Sudah. Finish. Oh one new message. Oke. Atas pemaparan berkesan Mbak Fitri dan menurutnya pemberian intervensinya ketika anak sudah bagaimana cara melindungi diri sendiri. Mbak Fitri coba dijawab yang ini masih ada pertanyaan. Intervensinya apakah dimulai ketika anak sudah bisa melindungi diri sendiri? Sebetulnya ini pertanyaan dari Mbak Windy, Bu Windy ya. Untuk bagaimana cara... Oh mungkin lebih kepada kapan anak mulai bisa melindungi diri. Sebetulnya ini bisa dibiasakan sejak usia dini ketika dia sudah paham apa yang disampaikan oleh orang tua gitu. Ketika dia sudah bisa memahami bahasa itu sudah mulai bisa untuk disampaikan. Namun bedanya pendekatan dan modul yang digunakan itu akan berbeda. Jadi modul yang saya buat itu kan khusus spesifik untuk anak usia 7 sampai 8 tahun. Jadi ketika anak bundanya, misalnya bunda Windy berusia 3 tahun, ya modulnya tidak bisa dipakai. Karena tingkat pengetahuannya berbeda. Jadi harus menggunakan pendekatan dan modul yang berbeda. Oke pertanyaan selanjutnya. Hal-hal apa saja yang harus disampaikan kepada anak usia dini terkait pencegahan kekerasan seksual? Terima kasih. Oke baik pertanyaan dari Mbak Danir Mala. Hal apa saja? Sebetulnya hal-halnya banyak. Tapi yang pertama, anak perlu tahu dulu apa yang harus dia lindungi. Yang harus dia lindungi adalah dirinya sendiri. Dirinya sendiri dalam dirinya sendiri itu ada apa? Dia harus kenalan dulu. Makanya di sesi awal tadi, anak harus tahu dulu di dalam tubuh itu ada apa saja? Ada tangan. Itu namanya anggota tubuh. Terus kenapa harus dilindungi? Fungsinya apa? Kalau mata, kenapa tidak diperlakukan sama dengan tangan? Karena fungsinya berbeda. Maka cara untuk melindunginya juga berbeda. Itu yang mungkin untuk pertama, untuk harus tahu dulu nih anggota tubuhnya itu dikenalkan itu apa saja. Fungsinya apa, kemudian baru ke cara merawat. Cara merawat itu sebelum ke sampai bagaimana cara melindungi diri dari orang lain, dia harus tahu dulu nih. Dia harus tahu dulu melindungi diri itu perpakaian juga salah satunya cara melindungi diri. Biar enggak kehujanan, misalnya kalau hujan enggak langsung kena, biar enggak kedinginan, biar enggak langsung kena matahari. Itu juga salah satu hal yang bisa dikenalkan kepada anak, cara melindungi diri. Selain cara melindungi diri tersebut, dikenalkan juga kemandirian. Kalau di sekolah dasar itu sudah mulai ada kemandirian. Di TK juga sudah mulai anak dikemandirian. Itu perlu untuk ditingkatkan. Kenapa harus mandiri? Karena enggak setiap waktu orang tua dan orang lain bisa membantu. Ada kalanya dia, anak ini, mengandalkan kemampuan dirinya sendiri. Begitu, Mbak Dhanimala. Semoga menjawab. Dari Prof. Rida Mangunsong. Yang penting juga sustainability, pemahaman perlu dilihat juga bagaimana proses tumbuh kembang anak. Bersama lingkungannya yang terus-menerus akan berubah. Kemudian, sudah ketangkep ya. Jadi maksudannya seperti itu untuk kita semua. Bagaimana, Ibu Lorena Huta Barat, bagaimana saya akan menyampaikan hal-hal tersebut kepada anak murid SD. Sementara bahasanya cukup riskan untuk diungkapkan. Apalagi ini dekat dengan kaitannya dengan seksualitas. Baik, yang pertama terima kasih Prof. Rida atas masukannya terkait bagaimana sustainability dari pemahaman. Kemudian, untuk pertanyaan Ibu Lorena terkait bagaimana menyampaikan halnya. Ini sebetulnya karena sering dianggap tabu atau riskan ini sebetulnya perspektif masyarakat di kita saja ya. Karena memang seperti yang kami temukan juga ketika anak-anak bilang organ kewanitaan atau organ kelamin dengan bilang tangan itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau anak bilang tangan, ya enggak masalah. Tetapi ketika bilang payudara, itu mereka sudah ketawa-ketawa. Karena menurut mereka itu sesuatu hal yang tidak biasa untuk dibicarakan. Padahal sama-sama anggota tubuh. Nah ini juga hal yang perlu untuk dibenahi bersama-sama bahwa ya tidak apa-apa kita bilang ini vagina, ini venis. Karena itu juga bagian dari tubuh kita. Kenapa anak malu? Ya karena lingkungan menganggap itu adalah hal yang tabu. Itu pertama yang perlu untuk disampaikan. Yang kedua adalah pendekatannya mungkin Mbak Bulorina ya. Pendekatannya. Jadi jangan tiba-tiba bilang seksual gitu. Seksual kan sebetulnya bukan hal-hal yang tabu juga ya. Ada seks kalau jenis kelamin, seksual itu ada perkembangan psikoseksual juga. Yang sebetulnya berkembang sejak dini gitu. Jadi pendekatannya bisa menggunakan bermain. Atau tadi yang sudah kami lakukan melalui hal-hal yang ya sudah diajarkan dulu. Tidak harus bilang case pro kalau ke anak-anak SD. Ya tadi mengajarkan tubuh itu juga salah satu cara untuk mengajarkan perkembangan seksual kepada anak. Seperti itu. Semoga terjawab Bu Lorena. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Oh punten Mbak Fitri. Mbak Windy ini punten. Boleh bertanya lagi. Saat sebelum melakukan perkembangan, apakah seluruh anak tergolong mandiri? Baik Mbak Windy. Oke Mbak Windy. Di prites awal, seperti yang tadi sempat diulas, sebetulnya di awal anak sudah pernah mandi. Pernah mandi ya, bukan bisa mandi. Pernah mandi. Dalam artian secara kemandirian sudah mulai sedikit tahu, tetapi pada kenyataannya belum untuk terbiasa. Jadi ketika di akhir, tadi kan ada peningkatan selain pengetahuan kenapa harus mandiri, juga akhirnya ketika diobservasi mereka juga ternyata meningkat ketika di rumah. Nah untuk dilihatnya, sebetulnya selain prites, dilihat juga ketika di elisitasi awal. Di elisitasi awal ini memang kemandirian anak usia 7 sampai 8 tahun ini sudah cukup untuk mandiri, tetapi kemandiriannya perlu untuk diarahkan ke kemampuan untuk melindungi diri. Seperti itu Mbak Windy. Ada lagi dari Prof. Rida. Prof. Rida menyarankan seperti Mbak Wuri, eh Mbak, ya Mbak Wuri ya tadi ya, mengenai nyarankan bagaimana orang itu juga memahami pengetahuan dan sikap perilaku yang diberikan pada anak. Sebetulnya yang saran ini, yang dari Mbak Wuri juga, di awal orang tua juga sudah diberikan pemahaman ya. Makanya ada tiga modul. Modul pertama untuk memberikan informasi kepada orang tua, modul kedua tentang anaknya, modul ketiga training for, apa, TOT, teacher for training. Jadi pada waktu ini kemudian orang tua di awal itu sudah memahami. Tetapi masalahnya, ini beberapa kan sosial ekonominya menengah bawah ya Fitri. Boleh cerita, jadi sehingga bagaimana orang tuanya? Oke baik, terima kasih atas sarannya Prof. Jadi sebelumnya memang tadi seperti yang disampaikan juga ke Mbak Wuri, ada briefing dulu kepada orang tua bahwa nanti kami akan menyampaikan ini ya. Jadi ketika anak bicara ini jangan tiba-tiba dianggap tidak boleh, karena memang itu sedang kami ianusrat gitu. Tapi kenyataannya ketika di lapangan ya beragam ya, ketika bertemu dengan masyarakat, di lapangan ada yang ketika hari pertama kan harus briefing. Yaudah kakaknya aja nih yang ikut gitu, papanya kenal kemana, lagi tidur, lagi istirahat, sibuk dari kegiatan dan lain-lain gitu. Nah itu ketika kenyataannya. Kemudian ada juga akhirnya ngobrol di hari kedua, tapi sudah memberikan tanda tangan, tetapi akhirnya ngobrolnya di hari kedua gitu. Jadi memang ketika kondisinya yang karena tadi ya sempat disinggung, sosial ekonominya menengah gitu, dan lain-lain, keinginan orang tuanya juga beragam. Ada yang memang orang tua misalnya oke nih harus melindungi diri, tapi oh iya, tapi yaudah gitu-gitu aja itu beda-beda gitu. Begitu, Prof. Terima kasih. Kenapa? Sebelumnya saya dibisikkan oleh Ibu Kame, katanya tolong mengisi absensi teman-teman di sini, ada sudah di kolom chat absennya, silakan untuk diisi. Sambil kita menerima pertanyaan dari Ibu Farida. Terima kasih. Ya lulus ya, oke. Tapi tampaknya nilainya sudah lebih nih, A+. Mbak Fitri, waktu nyusun modulnya pasti perjalanannya panjang ya. Saya yakin itu deh. Sekarang semester berapa? Semester 4 ya? Wah luar biasa. Luar biasa nih pokoknya. Luar biasa. Semester 4, insya Allah minggu depan ujian ya. Udah lulus. Nah, ketika, oke, tadi balik lagi. Modulnya itu udah dikembangkan dengan begitu serius. Saya yakin banget, 100%, 1000%, dan sebagainya. Ketika itu diimplementasikan, dicoba dijalankan, adakah kemudian masukkan hal-hal yang bisa kemudian dijadikan masukan untuk menyempurnakan modul itu? Jika ada apa saja, Mbak. Terima kasih. Terlihat nggak? Oke, baik. Pertanyaan lanjutan ternyata dari Ibu Farida. Oke, jadi sebelum di lapangan, sebetulnya Fitri sudah dicoba dua kali. Pertama, di Jakarta juga, di Jakarta pertama. Terus ada perbaikan, ternyata ada waktunya anak-anaknya kurang menarik gitu. Akhirnya dikembangkan, di try out kedua. Alhamdulillah, yang ini yang kemudian digunakan untuk selama proses penelitian kemarin berlangsung. Tapi berdasarkan di lapangan, ternyata memang kondisi di lapangan, ya tadi ya, kadang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Harapannya, ruangannya kondusif gitu. Tapi ternyata mungkin untuk ke depannya, kalau untuk diperbaikan di modulnya, memang perlu satu ruangan khusus kah? Atau memang kalau secara substansi sejauh ini memang tidak ada yang bermasalah, tapi mungkin nanti akan kami koreksi juga ke depannya. Tetapi lebih kepada pengkondisian orang tuanya. Karena memang ketika di lapangan, anak-anak kan diantar sama orang tua. Ya orang tua seringkali mau tahu juga gitu. Padahal memang mereka punya sesi sendiri. Mau tahu juga, akhirnya distraksi dari orang tua dan lingkungan sekitar itu tidak bisa dihindari. Itu mungkin, Ibu, lebih kepelaksanaan. Semoga. Nanti tetap diperbaiki. Oke, terima kasih, Ibu Farida. Tunggu, apakah ada... Tunggu, tunggu dulu. Pertolongan pertama apa yang bisa dilakukan guru jika guru mengetahui murid menjadi korban kekerasan seksual? Ya, catat ya Fitri? Yang lebih mudah nyatat. Apakah ada saran bagaimana caranya agar hal yang berkaitan dengan pengenalan alat reproduksi kepada anak tidak menjadi hal yang tabu? Apakah ada saran bagaimana caranya agar hal yang berkaitan dengan pengenalan alat reproduksi kepada anak tidak menjadi hal yang tabu? Kemudian dari Ibu Prof. Farida lagi, bagaimana follow-up program sebagai longitudinal study? Bagaimana sikap orto lingkungan ketika anak sudah mengimplementasikan apa yang diberikan selama pelatihan? Sekalian ya Fit, bagaimana cara penyampaian kepada... Dari Ibu Irma, bagaimana cara penyampaian kepada anak perempuan umur 8 tahun dan umur 13 tahun? Karena saya agak bingung bahasa dan kata-kata yang digunakan. Bingung bahasa yang digunakan dalam pelatihannya atau anaknya yang bingung bahasa ya Bu ya? Mungkin itu mesti diklarifikasi sedikit, Ibu Irma tambahkan di sini. Terima kasih. Oke, baik. Yang pertama, bagaimana kalau siswanya menjadi korban, ternyata menjadi korban? Sedikit sih. Oke. Kalau menjadi korban, sebetulnya di pemerintah itu sudah menyediakan layanan pengaduan ya, Ibu. Bapak-Ibu mungkin yang menjadi guru di sekolah, itu ada layanan pengaduan. Kalau misalnya di tiap wilayah itu ada, ada posapa. Posapa itu namanya untuk kalau ada pengaduan bisa datang ke situ terus mengadukan bagaimana permasalahannya. Atau bisa juga melalui online. Kebetulan saya di layanan konseling di Pemda DKI, bisa ke layanan telekonsultasi di namanya Puspa. Puspa.jakarta.go.id. Jadi bisa pilih di situ ada, bisa melapor untuk kekerasan. Nanti akan di-refer ke P2TP2A, yang akhirnya nanti bisa juga sampai ke Polri. Seperti itu. Kalau memang siswanya menjadi korban kekerasan gitu ya, semoga bisa menjawab. Yang selanjutnya, yang tadi follow up dari Prof. Prof. Rida, ini semoga ke depannya menjadi penelitian lanjutan juga. Akhirnya kami bisa melihat bagaimana sikap orang tua dan lain-lain. Tapi mungkin untuk di tesis, sejauh ini karena memang keterbatasan waktu ya Prof. Untuk tesis karena keterbatasan waktu mungkin sampai di sini, tapi semoga ke depannya ini tidak selesai sampai di sini. Kami bisa follow up dan mengembangkan program-programnya lebih lanjut gitu. Kemudian untuk Bu Irma, mungkin... Bu Irma, open mic, Bu Irma. Ya, Bu Irma, mungkin open mic saja. Boleh Bu Irma untuk konfirmasi pertanyaannya? Iya, Mbak Fitri. Oke. Oke, berarti ini ada dua kebingungan ya. Yang pertama, bundanya bingung bagaimana cara menyampaikan dengan bahasanya. Kemudian mungkin takut anaknya juga bingung lagi nih mencerna kata-katanya. Oke, yang pertama, kalau di kita pasti lihat dulu usianya berapa gitu. Usia 8 sampai 13 dan 13 tahun itu kan dua kelompak usia yang berbeda. Ketika 8 tahun sudah masih dikelongkan anak usia dini, ketika 13 tahun mereka sudah masuk ke remaja awal. Jadi memang pendekatan bahasanya juga perlu berbeda ya, Bu Irma. Pendekatannya, kalau ketika anak-anaknya, mungkin bahasa anak-anak bukan yang harus dicadel-cadelkan ya kalau bahasa anak itu. Tapi memilih bahasa yang sederhana, yang sekiranya bisa dimengerti oleh anak gitu. Untuk pemilihan kata-katanya ya, anak-anak usia 8 tahun itu pembendaharaan katanya lebih sedikit. Cari kata-kata yang lebih familiar di kehidupan sehari-hari. Jadi kemudian kalau untuk yang 13 tahun, mungkin lebih ketekankannya di pendekatannya. Pendekatannya karena mereka masuk usia remaja, apalagi remaja itu biasanya ingin didengarkan. Nah bisa masuknya di sana, di pendekatannya diskusi. Misalnya beda ya, kalau anak 8 tahun mungkin diajak diskusi masih lalalala gitu kan. Gak paham kalau anak 13 tahun mereka justru senang ketika diajak untuk berdiskusi gitu. Jadi bahasa-bahasanya juga bisa menyesuaikan kira-kira bahasa yang lagi ngetrend di kelompok mereka itu apa gitu. Jadi mungkin bisa di sana. Bu Irma, semoga kalau mau konfirmasi boleh open mic juga silahkan. Bagaimana Bu Irma, apakah ada yang ingin masih ditanyakan? Oke. Jadi Bu Irma, kalau anak memang 8 tahun sama 13 tahun itu akan beda cara pendekatannya. Dan saya tertarik tadi pertanyaan yang tadi mengatakan apakah gak terlalu susah ya? Atau aneh untuk mengatakan tentang seksual yang tadi Fitri katakan sudah dengan cara bahwa ngomong itu memang kalau anggota tubuh ya dikatakan seperti itu. Pertama kali yang harus dilakukan, orang yang menyampaikan gak boleh kelihatan seperti kayak kalau lagi mau ngomong tentang mohon maaf. Penis. Itu terus kemudian ketawa sendiri, cekikikan sendiri. Itu harus dihindari. Harus betul-betul mengatakannya dengan bahwa ini bagian tubuh muna penis, ini vagina, gak ada gajah-gajahan, gak ada dompet-dompetan. Karena tiap keluarga membuat tentang term atau apa nama yang berbeda-beda gitu. Jadi mereka tahu ini kayak seperti tangan, semua orang bilang tangan. Kepala, ini kepala. Jadi kalau dengan alat pelamin itu misalnya penis dan vagina dikatakan seperti apa adanya. Dan ngomongnya datar aja, tidak usah kemudian pelan-pelan atau apa. Malah menjadikan seperti highlight harus ada tertentu nih sepertinya. Seperti itu. Lalu kemudian saya juga mengatakan kayak tadi yang 8-13 tahun Bu Irma. Kebetulan saya tadi mengatakan saya punya juga modul yang untuk anak yang lebih besar. Yang untuk kelas 4 atau kelas 5 SD. Itu untuk anak yang 13 tahun, mereka itu gak tahu loh. Anak-anak zaman sekarang mungkin orang tuanya juga tidak tahu. Bagaimana caranya memilih, mohon maaf, BH atau bahasa Belandanya bustehouder. Itu seperti apa? Cara cup-nya, lingkarnya. Lalu kita ngasih tahu. Jadi ini pengetahuan banget. Begitu kita bicara tentang payudara, itu bukan berarti sesuatu yang sensasional atau apa. Tapi betul-betul kemudian ceritanya tentang kepada anak yang mereka sudah miliki dan tidak pakai cekikik-cekikik. Bahwa kamu punya payudara. Payudara harus dilindungi dengan yang namanya kita kenal dengan BH. Atau kalau di Indonesia bisa juga kutang atau apa ya. BH itu dari bahasa Belanda yang tadi saya sebut. Bustehouder, itu penyangga. Nah tetapi kalau kita lihat anak kita itu gak tahu cara memilih BH. Orang tuanya pun kalau kita tanya pada waktu saya melakukan seperti survei kecil, banyak yang tidak tahu. Jadi biasanya dicoba dulu. Sebetulnya hal itu gak benar. Karena tidak higienis juga menggunakan sesuatu yang baru langsung dipakai di badannya. Sebaiknya ada rumusannya itu. Dan rumusan itu adalah pengetahuan anak tentang payudaranya. Jadi kalau kita bicaranya dengan jelas dan kita tidak pakai itu tidak akan menimbulkan sesuatu yang negatif. Begitu ya. Tidak buka suara video saat ini masih ada kegiatan formil O. Bisa untuk melanjutkan kepada penelitian lain. Udah ya tadi ya. Penelitian lain juga bisa di wilayah lain di kelompok kejenjang pendidikan berbeda. Sistem TOT kepada sedini mungkin jangan tunggu sampai terjadi peringkatan. Iya betul Prof. Rida. Memang itu yang kita harapkan bahwa supaya tidak ada pelecehan. Maka model-model-model seperti yang dibuat oleh Nur Fitriani ini akan menjadi bahan untuk pemahaman bagi orang tua. Dan kalau mungkin nanti sudah dihakikan dan kemudian sudah kemudian lulus ujian tesisnya mungkin kita bisa menggunakan untuk jauh lebih luas. Oke terima kasih Bu Irma. Terima kasih Prof. Rida dan semuanya. Mungkin ada lagi yang di dalam ruangan ini? Cukup Alhamdulillah. Tidak apa-apa Bu Farida kalau mau pertanyaan jadinya di DP. Oh gitu. Saya kira pertanyaannya di down payment-nya sekarang. Nanti sisanya tinggal dikit nanti pertanyaannya. Oke. Bagaimana Bu Debbie apakah kita bisa sudahi? Oke kalau tidak ada pertanyaan lagi saya mengingatkan kembali untuk kemudian mengisi absensi. Itu sudah ada di kolom chat sehingga nanti bisa diproses oleh tim itu Mbak Kame di sini. Dan kalau ada pertanyaan dan sebagainya silakan nanti hubungi Mbak Kame. Ada WA-nya sudah dan ini link untuk absensinya. Dan jangan lupa setiap bulan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia melakukan Research Day. Di mana ini juga apapun teori yang dihasilkan oleh universitas ini atau fakultas ini itu harusnya sangat bermanfaat untuk orang pada umumnya. Terima kasih. Wabilahi Taufik wa Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oh ya promosi. Teman-teman promosi. Kami di sini ada berapa banyak Bu Debbie?